Halo, selamat datang kembali di channel Tristeh. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas mengenai apa yang harus kita lakukan setelah kita lolos seleksi kartu prakerja. Jadi, kalau kalian udah dapet SMS bahwa kalian lolos seleksi kartu prakerja, yang pertama aku ucapkan selamat. Kemudian setelah itu, kalian lakukan login ke akun prakerja kalian. Nah, nanti setelah kalian login, yang pertama kalian harus menyambungkan rekening kalian dulu. Jadi, seperti ini statusnya adalah rekening belum tersambung. Jadi, kita diminta untuk pilih dan sambungkan rekening untuk mendapatkan insentif setelah menyelesaikan pelatihan. Jadi, untuk seperti ini langsung aja klik sambung rekening. Nah, kemudian ini udah terbuka di bagian menyambungkan rekening. Di sini keterangannya, transfer ke rekening. Setelah menyelesaikan pelatihan yang pertama, kamu berhak mendapatkan insentif. Pilih kemana insentif ini akan ditransfer. Pastikan rekening ini adalah milik kamu ya. Jadi, kalian harus pakai rekening kalian sendiri. Kalian nggak bisa pakai rekening orang lain. Dan juga pastikan, nama dan nomor handphone yang terdaftar itu sama dengan yang terdaftar di kartu prakerja. Oke, untuk pilihan rekening, di sini ada 4. Ada BNI, OVO, Link Aja, dan Gopay. Jadi, di sini aku akan mencontohkan yang menggunakan OVO. Oke, langsung aja klik sambungkan. Nah, di sini ada konfirmasi nomor handphone. Pastikan data yang kamu isi sudah benar. Jadi, nomor handphone yang kalian gunakan untuk mendaftar OVO itu sama dengan nomor handphone yang kalian gunakan untuk daftar prakerja. Jangan sampai beda ya. Jadi, kalau udah daftar di kartu prakerja pakai nomor A, pada saat kalian bikin rekening OVO, nomornya juga harus nomor A. Jangan pakai nomor yang lain. Kemudian, di sini juga ada disclaimer. Pastikan nomor handphone ini terus kamu pakai sampai 6 bulan ke depan, karena insentif akan ditransfer ke rekening e-wallet kamu yang menggunakan nomor HP ini. Kamu tidak bisa memasukkan nomor HP lain setelah proses ini. Kemudian, klik saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, aktifkan OVO. Nah, di sini ada verifikasi OTP. Jadi, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone kamu. Nah, kalau kode OTP-nya sudah kalian input, selanjutnya kalian klik verifikasi. Nah, di sini kalian akan disuruh memasukkan security code. Jadi, security code itu adalah password yang kalian buat pada saat kalian bikin akun OVO. Biasanya digunakan untuk membuka aplikasi OVO kalian. Pas buka aplikasi OVO itu kan disuruh masukkan password. Nah, itu security code-nya. Kalau sudah masukkan security code, kemudian klik selanjutkan. Nah, sukses deh. Akhirnya rekening tersambung. Nah, kalau rekening sudah tersambung, langkah selanjutnya adalah beli pelatihan. Di sini ada keterangannya. Segera lakukan pembelian pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sebelum akun kamu dinonaktifkan. Jadi, dengan saldo yang Rp1 juta ini, kalian harus beli pelatihan dalam waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari tidak kalian pakai saldonya, maka akunnya akan dinonaktifkan. Untuk beli pelatihan, kalian bisa beli di beberapa mitra ini. Ada di Kemenaker, Pijar, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, dan Sekolahmu. Untuk cara pembeliannya seperti apa, kalian bisa klik video yang ada di pojok kanan atas ya. Nah, selanjutnya, saat kalian sudah menyelesaikan pelatihan, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat. Dan juga, begitu selesai pelatihan, kalian jangan lupa untuk mengisi review dan juga rating ya. Karena kalau nggak mengisi review dan rating, nanti data kalian nggak akan diproses. nanti insentifnya akan di sini. Jadi, di sini ada penjelasannya. Dapatkan insentif dengan mengisi rating dan ulasan saat kamu menyelesaikan pelatihan. Pastikan e-wallet kamu sudah tersambung dan sudah di-upgrade untuk menerima insentif. Jadi, aku lupa ngasih tahu, OPPO-nya tadi harus sudah yang premier ya. Kalau belum premier, dia nggak bisa. Dan juga, begitu selesai melakukan pelatihan, jangan lupa mengisi rating dan ulasan nanti. Jadwal dan deskripsi, status segala macam untuk insentif kalian akan muncul di halaman ini. Tinggal tunggu deh. Insentif akan kalian terima sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Oke, mungkin ini aja dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.